Hai semua, disini Copycat, dan ini adalah alur cerita film action terbaru 2021 yang telah Copycat siapkan buat kalian. The Tomorrow World Cerita berasal dari tahun 2022. Saat itu cahaya misterius tiba-tiba muncul yang ternyata merupakan gerbang teleportasi sekelompok orang dari masa depan. Mereka mengabarkan tengah berperang dengan alien dan manusia kini diambang kepunahan. Mereka minta bantuan manusia di zaman ini untuk memerangi alien di masa depan. Pesan mereka tersebar cepat oleh media TV yang melakukan siaran langsung dan tak sedikit yang merasa cemas, termasuk keluarga Dan Forrester ini. Setelah kabar ini tervalidasi, dalam setahun ini semua negara telah mengirimkan bantuan baik diri militer maupun sipil. Cuman, hasilnya masih nihil, sangat sedikit orang yang bisa kembali pulang. Rasa pesimistis menyelimuti semua orang, termasuk di dalam kelas Dan Forrester. Dia kemudian mengingatkan siswanya akan pentingnya sense dan penelitian dalam menghadapi krisis semacam ini. Tepat hari ini pula, Dan dipanggil untuk melaporkan status wajib militernya dan menjalani sebuah tes. Pada lengannya pun, ditanamkan perangkat teleportasi yang juga mampu melacak posisinya. Dan tak bisa mangkir perang karena akan berakibat pengalihan wajib perang pada istri atau anaknya. Istrinya sangat cemas ketika melihat tangan Dan terpasang perangkat teleportasi. Dan memiliki ayah bernama James Forrester yang ahli dalam dunia teknik. Cuman, hubungan mereka sangatlah buruk karena sang ayah meninggalkannya sedari kecil. Dan tak mau menemuinya, tapi dia terpaksa pergi demi istri dan anaknya. James mengenali perangkat ini. Dia bisa membukanya, namun proses pengerjaannya tak selesai karena emosi dari masa lalu dan tak sudi untuk meminta bantuan dari ayahnya. Dia kembali kepada istrinya dan menjelaskan situasi buruk untuk keluarganya jika dia kabur dari tugas. Istrinya coba untuk mengerti dan meminta Dan untuk memberi tahu sekaligus pamitan pada putri mereka, Myuri. Para petugas militer menjelaskan cara untuk melumpukan alien adalah dengan menembaknya di leher atau pada perutnya. Dan masuk ke dalam grup R-Force yang bertugas untuk melakukan riset demi mencegah kepunahan manusia. Mereka akan melompat ke tahun 2051 di waktu sabat, yakni hari yang aman di mana para alien sedang kembali ke sarangnya. Namun, saat sedang mengobrol dengan Charlie, sirine peringatan berbahaya tiba-tiba berbunyi. Portal waktu yang terbuka menarik semua pasukan R-Force, hanya saja terjadi error untuk lokasi pendaratannya. Mereka jadi mendarat di posisi yang sangat jauh dari tanah. Pusat komando bahkan mengabarkan kota ini akan dijatuhi bom untuk membasmi semua alien. Untuk pasukan R-Force sendiri harus segera pergi dari sana. Namun, sebelum pergi, Dan yang punya pengalaman militer diminta untuk menyelamatkan tim riset yang berada di lab yang tak jauh dari posisi mereka. Nampak duri-duri menancap di dinding sisa serangan alien yang militer sebut dengan nama Landak Putih. Mereka hanya temukan mayat-mayat tim riset yang tergantung. Pusat komando segera menginstruksikan pasukan R-Force untuk mengambil hard drive serta beberapa sampel biologis dari laboratorium. Dan memanggil semua timnya untuk bersiap pergi. Namun, dari atas gedung sudah muncul alien yang sedari tadi mengintai mereka. Dan yang berlari paling belakang menghadapi alien yang mengejar. Untunglah dia ditolong oleh Dorian yang mengingatkannya untuk membidi kelemahan si alien. Dari hadapan mereka sudah muncul mobil yang akan menjemput mereka. Tapi... Karena pesawat sudah mulai menjatuhkan bom, Dan dan rekan-rekannya terpaksa harus menerjang gerombolan Landak Putih yang ada di depan mereka. Mereka menembaki para Landak Benas ini yang dibalas oleh tembakan duri-duri tajam dari tentakel para Landak. Salah seorang dari mereka terjatuh, Dan coba menolongnya meski Dorian mengingatkannya untuk terus berlari. Bukannya tak ingin menyelamatkan, tapi memang di situasi seperti ini, sedikit saja delay akan menyebabkan lebih banyak korban. Dan terbangun di fasilitas perawatan. Dia kemudian dipanggil untuk menemui kolonel, namun saat mendengar panggilannya adalah kolonel Forrester, Dan terkejut menemui putrinya Myuri menjadi seorang militer. Bahkan, dialah ternyata pelopor pasukan riset, Air Force. Myuri mengajak Dan untuk pergi menangkap Landak Putih betina yang kebal akan racun. Sekarang adalah saat yang tepat karena para jantan yang selalu melindunginya sedang keluar dari sarang. Dia mengatakan jika para Landak ini tiba-tiba muncul di pantai Rusia pada tahun 2048, dan langsung menghempas berbagai belahan dunia. Sesampainya di lokasi, terlihat jika para alien ini bersarang di dalam tanah, dan Landak betina yang telah terpojok mulai balik melawan. Myuri ikut turun untuk membantu. Dia memancing amarah Landak betina dengan menembak tentaklenya. Usahanya berhasil, namun tenaga alien jahat ini memang terlalu besar. Ditambah lagi, para Landak Putih jantan mulai berdatangan mendengar suara si betina. Dan yang melihat kedatangan mereka langsung turun membantu Myuri. Keputusan Dan sangat tepat karena dia bisa menahan tentaklenya yang akan menembakkan duri pada Myuri. Dia membalikan arah tentaklenya tersebut ke arah si betina sendiri. Momen ini dimanfaatkan oleh mereka untuk mendorong si betina ke dalam kerangkeng. Helikopter segera menarik kerangkeng ini, namun dari bukit mulai bermuncuran Landak Putih jantan. Mereka mengangkut kerangkeng ke fasilitas riset yang berada di wilayah perairan. Tanpa membuang waktu lagi, Myuri segera memulai penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kemampuan si betina dalam menetralkan racun. Esoknya, setelah semalaman melakukan 10 ribu kombinasi kemungkinan, akhirnya Myuri dapat menemukan formula yang 100% cocok untuk membunuh si Landak Putih betina. Tapi... Efek bius pada si Landak Betina ternyata sudah habis. Bersamaan dengan itu, ranjau yang disebarkan di sekitar fasilitas riset diterobos oleh para Landak Putih jantan yang menyerbu ke sana. Myuri tak lepas dari keganasan mereka dan terkena duri yang ditembakkan tepat pada perutnya. Myuri menyerahkan formula toksinnya pada Dan dan memintanya untuk pergi meninggalkannya. Tapi Dan tak mau. Situasi makin runyam saat ada Landak Jantan yang bersiap menerkam, yang bebarengan dengan kapal persial Mabal menerjang tiang. Myuri terjatuh ke lautan yang penuh dengan para Landak. Dan tak begitu saja meninggalkannya dan ikut melompat menemani Myuri yang jatuh. Namun portal waktu telah aktif dan mengembalikan Dan ke tahun 2022. Toksin tersebut berhasil sampai dengan utuh meskipun portal waktunya kini tak bisa lagi digunakan. Dan menceritakan apa yang terjadi pada istrinya. Dan menyadari adanya kemungkinan kekeliluan data tentang kemunculan alien ini. Yakni kemungkinan bahwa lokasi pertama si alien muncul bukanlah di pantai Rusia maupun tahun 2048. Dari cakar alien yang Dorian potong, ditemukan jejak abu vulkanik dari pegunungan di daerah Korea atau Tiongkok. Mereka pun akhirnya pergi ke sekolah dan menemui salah seorang murid Dan yang bernama Martin. Dan mengetahui minat Martin terhadap pegunungan vulkanik di kelasnya. Martin pun menjawab pertanyaan Dan tentang bagaimana mungkin alien yang dikatakan berawal di Rusia memiliki sedimen abu vulkanik Asia di cakarnya. Dia bilang mungkin saja itu terjadi karena letusan milenium yang terjadi pada gunung Changbai di perbatasan Tiongkok dan Korea. Lebih jauh lagi, Martin menunjukkan gletsa terbesar di Rusia. Di sana pernah dilakukan eksperimen pengeboran dan menemukan abu vulkanik yang berasal dari letusan milenium. Namun sayangnya, teori mereka tak dipercaya oleh pemerintah. Hingga akhirnya, satu-satunya jalan adalah Dan pergi meminta bantuan dari ayahnya. Mereka akan menjalankan operasional mandiri bersama Lieutenant Hart. Mereka pun membawa sebanyak mungkin toksin yang telah mulai diproduksi. Setelah beberapa waktu mencari, perangkat elektrik dan kompas yang mereka gunakan mengalami gangguan magnetik di bukit ini. Yakinlah mereka ada sesuatu di bawahnya. Ledakan dinamit membukakan jalan untuk mereka. Dan ternyata tak berapa lama berjalan di gua beku ini, mereka langsung menemukan apa yang mereka cari. Toksin pun disuntikan pada membran tepat para landak putih ini tertidur. Hanya saja mereka lengah, karena di belakang mereka juga ada membran lain yang telah aktif. Hart memintanya untuk mengejar landak putih yang lali keluar. Dorian sempat memberikan cakar landak putih kepada Dan. Membran telur yang lain di dalam kapal ternyata masih sangat banyak dan mulai aktif. Karena tak ada jalan lain, Dorian mengaktifkan peledak untuk meledakan kapal. James dan Charlie nampak sangat kelelahan. Katanya, ada satu landak putih yang lolos dengan perut berwarna merah. Yakinlah Dan kalau itu adalah landak putih betina yang bakal jadi sumber bahaya bila tak segera dikejar. Dan melihat landak putih yang bergerak cepat menuju ayahnya, untunglah itu cuma umpan. Namun, tembakan selain ke leher dan perut takkan menghentikan makhluk ini. Gerakan cepat makhluk ini terbantu oleh kencangnya angin di pegunungan es. Dalam sekejap, dia bisa menghilang dari pandangan. Lalu kemudian menyergap lagi dari sisi manapun yang dia suka. Dan terkena tembakan durisi landak. Dan yang terjatuh langsung bersiap diterkam olehnya. Meski demikian, Dan berhasil melukai matanya. Ditambah kemudian satu lagi matanya diserang oleh James. Landak putih yang menjadi buta menyerang dengan membabi buta. Dan menusukan toksin pada salah satu tangannya. Namun dengan instingnya, dia memotong tangan yang terkena racun dan terbebas dari efek toksin. Dan berencana memancingnya jatuh ke jurang, sekalipun harus bersama dirinya. Namun, rencananya itu diambil alih oleh James. Dan sebelum itu, dia menyempatkan dirinya untuk meminta maaf pada Dan. Landak putih yang mencium bau darah langsung berlari untuk menerkamnya. Namun, Dan melompat lebih dulu ke punggungnya. Dan menggunakan cakar pemberian Dorian untuk melukai leher si landak putih ini. Karena tahu makhluk ini sulit untuk tumbang, Dan terus menggunakan cakar ini untuk menyerangnya. Susukan terakhir pada perut ditambah dengan satu toksin yang tersisa betul-betul membuat makhluk jahat ini gagapan. Tendangan terakhir dari Dan mendorong landak petina ini jatuh ke jurang dan menghantam bebatuan. Itulah alur cerita film action terbaru 2021, The Tomorrow War. Film ini ditutup dengan pengakuan pemerintah atas aksi heroik Dan bersama kelompoknya. Dan Dan pun pulang dengan memperkenalkan James pada menyuri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Bila kamu suka, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.